Pertama-tama yang saya hormati untuk webinar malam hari ini Pemateri kita Bapak Apotekar Galih Satrioputra Dan yang saya hormati Bapak Ibu dari berbagai instansi Baik, sebelum kita masuki acara inti penyampaian materi Mari kita bersama-sama berdoa Agar acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar Berdoa dimulai Berdoa selesai, terima kasih Baik Bapak Ibu, untuk webinar yang ke-6 ya untuk malam hari ini Topik kita malam hari ini adalah Basic Bioinformatic Kiosher Study Yang akan disampaikan oleh Bapak Apotekar Galih Satrioputra S.Fam.M.Fam Beliau juga merupakan salah satu trainer di InBio Indonesia Kepada Bapak Galih, waktu dan tempat kami persilahkan Selamat malam Bapak Selamat malam Materi kita pada malam hari ini berjalan satu jam ke depan gak Bapak ya Bapak Ibu, mohon kita ikuti dengan baik Selamat Bapak Galih menyampaikan materinya Baik, monggo Bapak waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih Saudara-saudara suara saya terdengar jelas ya Terdengar Bapak, terdengar Terima kasih, karena memang Mohon maaf kalau misalnya suara saya agak paruh Karena memang waktu terkena COVID-19 Kemarin suara saya agak bermasalah Sehingga agak pecah suara saya Oke, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta Yang bisa menghadiri acara webinar 6 Yaitu dengan judul yang saya bawakan Yaitu Basic Bioinformatics Q-Sharp Study Pada Sabtu 4 Juni 2022 ini Waktu akan berlangsung selama satu jam Sehingga saya hanya mengulas sedikit saja Yang mungkin nantinya menarik para audiens Para peserta yang lainnya Bapak-Ibu yang lainnya Para peneliti akademisi maupun dosen Ataupun mahasiswa Yang bergabung dalam acara ini Untuk mengikuti sesi selanjutnya Sebelumnya saya mengucapkan Mohon maaf apabila saya kurang ini ya Suara saya agak kurang baik Dan juga mungkin dalam penyampaian Karena ilmu ketebatasan ilmu saya Mungkin mohon maaf karena Saya masih juga belajar mengenai Bioinformatics tersebut Karena memang bioinformatics ini Sangat luas Bersertanya sampai saat ini Kurang lebih 155 Menurut saya ini adalah Sangat banyak sekali Dan juga saya lihat banyak rekan-rekan Saya juga ada Bu Arista dan lain-lain Selamat malam Oke saya akan Untuk share screen Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah terlihat Pak Tapi belum slide show Ya topik yang saya bawa disini adalah Bentar saya izin slide show-nya Bentar Kayaknya masih proses ya Oke Kayaknya masih ini Tertutup Bentar Tertutup Apa namanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Baik saya akan mulai topik Inti untuk Apa namanya Yang saya bawakan kali ini Yaitu Basic Bioinformatics and QSARS tadi Saya akan sedikit mengupas Apa itu Bioinformatics Dan juga QSARS tadi Tapi Saya tidak membahas yang terlalu dalam Karena sekarang QSARS tadi itu Ada yang 2D Sampai ke arah 3D-nya Disini saya hanya membahas yang Basic yang sangat simple Yang ini saya kupas Jadi Background saya adalah seorang farmasi Saat disini akan menjelaskan Bagaimana perjalanan obat Itu bisa ditemukan Saya tidak bisa Next Jadi proses penyemuan obat baru itu kan Dimulai dari Uji saat ini Untuk saat ini adalah uji in silico Dari uji in silico Menggunakan penampisan Menggunakan Banyak sekali software Setelah uji in silico ini Dinyatakan baik Maka kita lanjut Padang proses sintesis Disini adalah proses sintesis ini Nanti kita harus memastikan Senyawa tersebut Benar-benar Yang disini setepat Jadi Tidak terbentuk Rasematnya Kita harus tahu Rasemat Kalau seantinya rasemat Dalam posisi R atau S Yang ada Atau seperti apa Kita harus Meyakinkan kemurniannya juga Dengan melakukan Uji elusi Karena Kalau tidak Kita lakukan proses Pemastian Senyawa Maka proses selanjutnya Meskipun bagus Akan gagal Karena apa Tidak bisa Kita bertanggung jawabkan Senyawa itu Benar atau tidaknya Mohon maaf Bapak Gali Apa Selatnya belum Jalan Bapak Atau masih Di cover Ini masih Di cover Bentar Di cover Bentar Benar Apakah sudah Jalan Belum Ini masih Di cover Belum Slide kedua Saya Ini ya Stop share Saya coba Share lagi Oke Saya coba Terima kasih Sotera Moderator Sudah Mengingatkan Sayang Slide nya Belum berubah Ini saya Coba lagi Belum Bapak Belum Jalan Saya Coba Slide Dulu Oke Bentar Bentar Saya Coba Pindah Sudah Sudah Bapak Sudah Bisa Terima kasih Sotera Moderator Di sini Tadi saya menjelaskan Pertama adalah uji siliko Kemudian Setelah Penampisan Maka kita Lakukan sintesis Dan uji Elucidatif Untuk mendapatkan Senyawa Real The pure Compound Dari senyawa tersebut Kemudian baru kita lakukan uji in vitro Kemudian uji in vitro ini menggunakan bio-ac Tergantung apa yang kita inginkan Kemudian baru Kalau in vitro nya bagus In vitro bagus ini biasanya ditandain dengan nilai IC50 Kemudian IC50 nya bagus Kita lihat juga pada Ini ya Normal sel nya seperti apa Untuk uji sitotoxic nya Kalau seandainya uji sitotoxic nya itu nanti Apa namanya Perbandingan antara IC50 dan Uji sitotoxic itu Lebih dari 10 Itu dinyatakan Aman Baru kita bisa lanjut Ke in vitro Karena kalau in vitro nya IC50 nya potensi sangat kecil Tetapi Dinyatakan Toxic Maka kita tidak berani melakukan uji in vitro Karena Percuma ya Karena Dia efektif Tapi merusak tubuh Seperti itu Baru nanti fase 1 Yang kita tahu Untuk 20-100 orang sehat Voluntar sehat Ini hanya untuk menilai Ini ya Apa namanya Waktu fase 1 ini Prosesnya Belum pada yang sakit Jadi menilai Farmakokinetiknya seperti apa Jadi Absorpsi Distribusinya seperti apa Kemudian Fase 2 Itu lebih menilai Efekasi dan Shiftingnya Pada subjek yang Memang Telah Mengidap penyakit tertentu Kemudian fase 3 Ini lebih luas ya Kemudian fase 4 Post marketing Survival Seperti itu Dulunya Insiligo ini Masih belum berkembang Pada era-era Perkembangan komputer Yang sangat tinggi Maka Uji bioinformatik ini Sangat Besat sekali Dan banyak sekali Software Yang bisa kita gunakan Baik itu Software-software Prediksi Admet Absorpsi Distribusi Metabolisme Expression Toxicity Kemudian Software untuk Seperti Apa namanya Memprediksikan Mekanisme Obat Struktur Seperti ini Bagaimana Berikat Amat Reseptor Apa Kemudian Juga Dengan Software tertentu Kita bisa Melakukan Molekular Talking Kemudian Sampai Pada Molekular Dian Seperti itu Di sini Kita akan Fokus Mungkin Agak Ke sisi yang Insiliko Di sini Jadi Kita tahu Bahwasannya Proses penumuman Suatu obat Itu kan Sangat Panjang Sebenarnya Jadi Mulai dari Tahun pertama Sampai Terus Fungsi Sebenarnya Adanya Bioinformatics Adalah untuk Penampisan secara Cepat Seperti itu Agar Mempermudah Rilis Obat-obat Yang bisa Berfungsi Untuk Kemasarakan Umat Seperti itu Di sini Saya akan Sedikit Membahas Sedikit Ini ya Apa namanya Intermesio Untuk Pembukaan Apakah Perbedaan Obat Bahan Alam Dengan Obat Sintesis Kebanyakan Kita Tahu Bahwasannya Mengatakan Obat Derbal Masyarakat Mengatakan Lebih aman Daripada Obat Sintesis Seperti itu Karena Obat Derbal Mengatakan Multikompon Efek Sinergis Seperti itu Padahal Kalau kita Memandang Sebagai Seorang Farmastis Itu Obat Derbal Belum Tentu Aman Tergantung Seperti apa Karena Kita tahu Seperti Banyak Juga Zed Yang Menyebabkan Bapak Beladona Beladona Adalah Gadis Cantik Pemutus Kehidupan Itu Sangat Sangat Beracun Saat Dikombinasi Seperti Ini Misalnya Menjadi Obat Spasminal Ataupun Ada Kandungan Beladona Ekstra Ada Kandungan HCL Metam Piron Apakah Obat Ini Termasuk Obat Herbal Atau Obat Ini Adalah Obat Kimia Ini Saya Membawa Mengiring Pengertian Apa Bedanya Obat Herbal Sampai Bisa Ditemukan Dengan Proses Bioinformatik Seperti Itu Contoh Lagi Kita Tahu Bahwasannya Seperti Digitoxin Ini Adalah Senyawa Dari Bahan Alam Jadi Poplof Dosis Kecil Menyebabkan Efek Yang Fatal Tapi Obat Ini Bisa Digunakan Untuk Apa Pengobatan Misalnya Kardiotonikum Dan Seperti Itu Apakah Disebut Sebagai Obat Herbal Padahal Kita Dari Dari Bahan Alam Jadi Ada Istilah Dua Yang Saya Mengatakan Bedakan Antara Obat Herbal Atau Obat Dari Bahan Alam Seperti Itu Selanjutkan Karena Next Contohnya Juga Ada Taksus Ini Salah Satu Obat Kanker Taksus Bifolia Ini Adalah Turunan Dari Paktitaksel Doksy Taksil Dan Yang digunakan Untuk Pengatasan Beberapa Kantor Tergantung Galen Terapinya Ini Diperoleh Dari Kulit Dari Tumbuhan Taksus Tersebut Dan Ini Adalah Senyawa Bahan Alam Tapi Yang Sudah Diambil Menjadi Satu Di Isolasi Maka Tidak Mengatakan Itu Adalah Bahan Alam Tapi Adalah Senyawa Kimia Bahan Sintesis Seperti Itu Jadi Proses Proses Untuk Penemuan Obat Ini Awalnya Nanti Kita Akan Tahu Mungkin Ditemukan Paktitaksel Dahulu Kemudian Akan Bagaimana Proses Meta Ini Proses Yang Disebut Sebagai Bioinformatik Sehingga Dapat Menemukan Turunan Turunan Dari Paktitaksel Yang Lebih Poten Seperti Itu Ini Morfin Ini adalah Morfin Yang Itu Berasal Dari Ketah Ini Ada Produk MST Ini kan Kandungannya Morfin Jadi Morfin Ini Apakah Senyawa Kimia Jelas Senyawa Kimia Tapi Yang Diperoleh Dari Bahan Alam Jadi Misalnya Herbal Efeknya Hampir Sama Juga Jadi Juga Bisa Memberikan Efek Seperti Obat Kimia Cuma Mungkin Kandungannya Di Herbal Akan Lebih Berbeda Dengan Yang Pure Murni Jadi Kalau Misalnya Dikatakan Apakah Perbedaan Obat Tadi Bahan Alam Herbal Dengan Obat Sintesis Maka Kalau Senyawa Dari Bahan Alam Kita Isolasi Sampai Menemukan Single Kempon Maka Itu Sebagai Obat Kimia Atau Obat Yang Disebut Sebagai Obat Sintesis Kalau Obat Dari Bahan Sendiri Itu Masih Dalam Tidak Bisa Dipisahkan Senyawanya Kita Bisa Memisahkan Tetapi Kita Tahu Bahasanya Kalau Digabung Senyawa Tersebut Dari Ekstrak Misalnya Menggunakan Kita Mengambil Ekstrak Menggunakan Ekstrak Etanol Atau Apa Itu Bermanfaat Maka Itu Disebut Sebagai Obat Herbal Ada Obat Kimia Yang Dari Bahan Alam Seperti Morphine Patitaxel Patitaxel Dan Lain 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 Apakah Obat Berikut Ini Karena Multi Kempon Apakah Termasuk Herbal Herbal Dikatakan Obat Yang Mengandung Multi Kempon Kalau Seperti Ini Kita Tahu Panadol Ekstra Kafein Dan Lain Lain Itu Kan Multi Kempon Tapi Disini Adalah Kita Mengatakan Ini Adalah Obat Kinia Karena Dalam Formulasinya Obat Obat Tersebut Memang Dibanded Untuk Menjadikan Satu Sehingga Bukan Semasuk Obat Herbal Kalau Obat Herbal Itu Adalah Dari Ekstrak Bahan Alam Yang Tidak Sanggup Dibisahkan Kembali Contohnya Seperti Ini Ilustrasi Sederhana Ini Ketak Opium Kemudian Dalam Opium Banyak Kandungan Ada Morfin Kotein Papafarin Dan Lain Lain Kemudian Seandainya Kita Lakukan Proses Uji Bio Potensial Sebagai Analgesik Kita Lakukan Fraksinasi Fraksi A Kandungan Analgesik Ternyata Ada Noda 3 Ini Misalnya Atau Menggunakan HPLC Berupa Tipik Chromatogram Ternyata Ini Diujikan Menghilang Fraksi B Analgesik Yang Juga Menghilang Fraksi C Ini Ternyata Lebih Kuat Maka Nanti Kita Lihat Dipisahkan Ini Senyawa Misalnya A B C Kalau Misalnya A Ini Ternyata Diujikan Menghilang Aktifitasnya Oke Berarti Bukan Senyawa Ini Kalau B Diujikan Analgesik Hilang Maka Bukan Senyawa Ini Maka Senyawa Yang C Misalnya Efek Yang Lebih Poten Maka Senyawa C Inilah Yang Kita Ambil Isolat Sebagai Obat Itu Adalah Proses Sederhananya Nah Dari Proses Ini Biasanya Kita Seorang Farmasis Ingin Mendesain Lebih Poten Bagaimana Caranya Itu Dengan Cara Pendekatan Tadi Bio Informatik Tadi Ini Saya Rasa Hampir Yang Sama Seperti Yang Saya Jelaskan Proses Bagaimana Mengambil Isolat Dari Suatu Bahan Alam Sehingga Dapat Diperoleh Isolat Yang Benar-benar Poten Jadi Disini Adalah Bioinformatics Dan CUSAR Study Adalah Perkembangan Kimia Medicinal Di era Industri 4.0 Sekarang Sudah Berkembangan Pesat Menyebabkan Semua Berbasis Komputasi Yang Menghasilkan Data Bioinformatics Data Bioinformatics Sangat Berguna Untuk Mengurangi Trials And Errors Ketika Mengembangkan Obat Baru Yang Lebih Aman Efektif Dan Efek Samping Seminimal Mungkin Kita Tahu Kalau Dulu Obat Kenapa Genjar Sekali Release Karena Dulu Sebelum Adanya Dekeralisi Helsinki Obat Diujikan Pada Tahanan Perang Dunia I Dan Perang Dunia Dua Tanpa Adanya Proses Yang Manusiawi Jadi Tahanan Perang Itu Dicoba Oleh Para Peneliti Kalau Mati Sudah Tahu Seperti Apa Jadi Kalau Sekarang Karena Adanya Dekeralis Selinki Ini Benar Benar Ketat Tidak Boleh Sembarangan Dalam Proses Menemukan Obat Jadi Harus Melalui Step 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 Yang Pertama Yaitu Menggunakan Uji In Silico Secara Bioinformatik Tersebut CEDD Ini Sangat Membantu Dalam Proses Penemuan Obat Baru Tentunya Kemudian Di Sini CEDD Ini Secara Garis Besar Itu Dibagi Menjadi Dua Metodenya Yaitu Structure Base Dengan Legan Base Apa Berbedaannya Kalau kita Simpulkan Dari gambar Ini Bahasanya Kalau Structure Base Kita Sudah Tahu Protein Atau Target Atau Reseptor Atau Enzim Yang Kita Akan Tuju Sehingga Kita Punya Senyawa Kita Lakukan Talking Kemudian Bisa Diproses Lebih Lanjut Yaitu Melakukan Molecular Dynamics Bagaimana Penilianya Seperti Apa Itu Juga Melalui Proses Validasi Yang Panjang Kebanyakan Saya Biasanya Melihat Paper Paper Dari Beberapa Artikel Yang Saya Baca Itu Ada Beberapa Yang Validasinya Itu Masih Kurang Advanced Seharusnya Proses Karena Apa Disini Seperti Proses Analisis Menggunakan HPLC Sebelum Menggunakan HPLC Kita Melakukan Proses Validasi Agar Hasil Yang Diperoleh Ajak Dan Juga Bisa Tingkat Kepercayaannya Yang Tinggi Seperti Itu Sedangkan Kalau Ligandis Kita Tidak Tahu Enzyme Atau Reseptor Target Dari Suatu Penyakitnya Di mana Kita Hanya Tahu Bahwasannya Obat Ini Itu Untuk Penyakit Contoh Misalnya As 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 Misalnya Tapi Kan Kita Udah Tahu Kan Enzyme Yang Berperan Apa Misalnya Itu Masih Belum Oh Ternyata Alupurinol Itu Punya Bisa Menurunkan Seperti Ini Tapi Kita Tidak Tahu Reseptor Target Apa Yang Bisa Berikatan Disitu Maka Dia Mencari Turunan Turunan Alupurinol Kemudian Diujikan Itu Adalah Ligandis Saya Akan Bahas Sedikit Mengenai Proses Yaitu Satu Persatu Untuk Yang Structure Based Dulu Jadi Disini Kita Sebut Sebagai SBDD Structure Based Drug Design Kita Tahu Biological Target Apa Misalnya Suatu Penyakit Kita Udah Tahu Ini Karena Kelebihan Enzyme Ini Ini Karena Adanya Saya Ini Membloket Pada Reseptor Ini Kemudian Disini Kita Siapkan Ada Suatu Library Design And Preparation Jadi Senyawa Obat Itu Kalau Pada Structure Based Drug Design Kita Tidak Peduli Memedulikan Strukturnya Harus Mirip Atau Enggak Tapi Misalnya Mirip Tapi Disini Kita Biasanya Berbagai Struktur Pun Itu Bisa Kita Lakukan Proses Penambatan Kemudian Juga Dilanjutkan Pada Molecular Dynamic Seperti Apa Kita Pilih Kita Identifikasi Binding Set Seperti Apa Kemudian Nilai Donking Skor Seperti Apa Kemudian Kita Lakukan Penampisan Penampisan Itu Bagaimana Profil Farmakokinetik Toxicitis Dan Lain-lainnya Kemudian Kita Lakukan Proses Biosi Seperti Itu Ini adalah Proses Dari Strukturnya Based Design Kemudian Kalau LBDD LBD Design Itu Kita Tidak Tahu Dia Itu Mekanisme Secara Lengkapnya Seperti Apa Kita Hanya Tahu Obat Ini Sebagai Lead Compound Untuk Mengembangkan Turunan Turunan Yang Bisa Kita Ngembangkan Dimana Biasanya Hanya Mengubah Mengsubstituen Dari Adanya Ini Apa Namanya Jadi Senyawa Induk Kita Tambah Kugus Ini Tidak Mengubah Struktur Intinya Seperti Itu Untuk Ligang This Rack Design Disini Untuk Struktur Based Design Biasanya Kita Menggunakan Headburner Reson Dimana Kita Harus Tahu Yang Pertama Prosesnya Adalah Study Disease Identifikasi Target Isolate Target Kita Buat Struktur Tiga Dimensi Target Yang Establish Terut Baru Terutical Drugs Baru Kita Sintesis Menemukan Kandidat Senyawa Yang Akan Diujikan Untuk Proses Berikutnya Disintesis Otomatis Kemudian Kita Lakukan Elucidasi Kemudian Kita Masuk Pada Proses Bio Essay Contoh Misalnya Adalah Untuk Study Disis Ini Bisa Berhubungan Keiluman Seperti Proteomic Dan Genomic Kita Misalnya Meneliti Penyakit HIV HIV Ini Karena Apa Dan Lain-lainnya Seperti Apa Ekspresinya Seperti Apa Enzim Seperti Apa Dan Lain-lainnya Kita Bisa Nilai Misalnya Contoh Breast Cancer Ternyata Ada yang Beberapa Breast Cancer Pada Wanita Itu ada Ini Yang Mengambat Aromatase Inhibitors Aromatase Ini adalah Enzim yang Mengubah Tetosteron Menjadi Estrogen Seperti itu Jadi Ternyata Estrogen Yang Berlebihan Dapat Memicu Tingginya Sel Mami Untuk Bereplikasi Sehingga Mengalami Kekanasan Misalnya Seperti Itu Setelah Kita Identifikasi Itu Seperti Apa Dan Lain-lainnya Kita Temukan Targetnya Kira-kira Seperti Ini Misalnya Ada Reverse Transkiptis Suatu Enzim Yang Dibutuhkan Maka Kita Lakukan Isolasi Target Tersebut Kemudian Setelah Kita Lakukan Isolasi Targetnya Jadi Ada Proses Yang Rumit Jadi Otomatis Karena Ini Ada Reseptor Atau Enzim Kita Harus Tahu Letaknya Dimana Kemudian Kita Proses Isolasinya Juga Tergantung Letaknya Dimana Juga Seperti Itu Kemudian Kita Lakukan Establish 3D Structure Target Dimana Kita Lakukan Seperti Contohnya Kita Ada X-ray Sumber Dari X-ray Kemudian Ini Dilewatkan Lid Screen Kemudian Protein Ditembak Kenakan Cahaya Seperti Kalau Kita Ada Cahaya Kemudian Ada Tangan Kita Misalnya Snowlock Ada Tangan Kita Bentuk Tangan Yang Ditangkap Bentuknya Tangan Seperti Ini Masalah Ini Materi Kecil Kita Butuh Peralatan Yang Tidak Sederhana Baru Kemudian Kita Bisa Tahu Kita Analisis Masuk Detektor Oh Sturtum Seperti Ini Biasanya Kita Sebagai Seorang Farmasisa Tidak Melakukan Ini Karena Ini Di Negara Maju Yang Memang Notabene Alat 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 Sudah Canggih Biasanya Nanti Protein-protein Sudah Teridentify Dengan Baik Terisolasi Dan Ditemukan Maka Biasanya Data Stroke Terbesar Adalah Protein Data B Di Sini Nanti Kita Bisa Ambil Untuk Menjadikan Suatu Protein Target Untuk Senyawa Senyawa Kita Seperti Itu Dua Metode Yang Sering Digunakan Untuk Resetor Protein Ada Dua Biasanya Menggunakan X-Lake Glastarography Dan NMR Spectrocopy Untuk X-Lake Itu Kebanyakan Hampir Kamali Semua Bisa Untuk NMR Ini Hanya Senyawa Protein Protein Khusus Tidak Seberapa Kompleks Biasanya Jadi Biasanya Kalau Kita Baca Download Di Pdb Misalnya Persektor Apa Kita Bisa Melihat Dia Menggunakan Metode Apa X-Lake Refraction Seperti Itu Kemudian Resolusi Dan Ini Memiliki Makna Yang Saya Jelaskan Di Pertemuan Berikutnya Waktu Minggu Besok Jadi Saya Bahas Mulai Dari Awal Sampai Proses Validasinya Seperti Apa Kalau NMR Spectrocopy Ini Juga Kadang Kita Menemui Beberapa Metode Menggunakan NMR Solution Tapi Kalau Saya Pribadi Kalau Ada Protein Yang Sama Antara Menggunakan NMR Sama Menggunakan X-ray Diffraction Saya Lebih Prefer Untuk Menggunakannya X-ray Diffraction Seperti Itu Jadi Intinya Seperti Itu Kita Harus Tahu Senyawanya Alhamdulillah Karena Kita Tidak Meneliti Yang Di Bagian Situ Kita Kalau Saya Formasikan Lebih Ke Penemuan Baru Sehingga Tidak Berkutat Pada Proses Isolasi Yang Sangat Ribet Dan Demikian Sehingga Proses Untuk Ada Senyawa Saya Dokingkan Melakukan Molekular Doking Kemudian Saya Lakukan Molekular Dynamik Seperti Apa Kita Lakukan Find out The Drugs Molecules Mana Yang Bagus Seperti Apa Dilakukan Penanggisan Ini Contoh Artikel Saya Yang Terasa Apis Biasanya Kalau Misalnya Menggunakan Molekular Doking Maka Doking Skor Itu Tergantung Tergantung Aplikasinya Ada Autodokvina Kemudian Ada Molegro Ada Menggunakan Pimol Dan Tergantung Pasti Tiap Software Itu Menggunakan Algoritma Tersendiri Yang Sudah Diteliti Oleh Masing-masing Penemunya Seperti Itu Kalau Saya Pribadi Saya Lebih Suka Memang Menggunakan Molegro Ada Beberapa Memang Kesukaan Tertentu Saya Lebih Suka Cenderung Menggunakan Ini Itu Memang Ada Beberapa Penting Yang Dilakukan Benchmark Yang Lebih Bagus Mendekati Apa Dan Seperti Apa Kalau Saya Selama Ini Saya Kalau Doking Saya Lebih Suka Dengan Nilai Yang Ada Perbedaan Yang Signifikan Kadang Kalau Kita Yang Tidak Berbayarkan Autodok Bina Itu Nilainya Biasanya Tidak sampai Puluhan Ratusan Cuma Biasanya Puluhan Itu Puluhan Yang Kecil Biasanya Cuma Perbedaan Min 7,6 Dengan Min 9,2 Saya Kadang Kadang Kurang Sert Kalau Saya Lebih Suka Yang Menggunakan Aplikasi Software Untuk Melakukan Doking Perbedaannya Dia Menggunakan Algoritma Yang Agak Besar Sehingga Saya Bisa Menentukan Seperti Apa Ini Salah Satu Contoh Yang Waktu Ini Waktu Covid Saya Ambil Beberapa Publikasi Dari Prof. Edi Dari UGM Jadi Mendukingkan Lopinavir Kurkumin Dan Lain-lain Pada Beberapa Protein Target Pada Covid Nanti Kita Nilai Dimana Yang Paling Energi Yang Paling Rendah Itu Yang Negatif Yang Paling Rendah Itu Yang Paling Dikatakan Lebih Potent Karena Dengan Energi Rendah Dia Udah Bisa Binding Dengan Baik Seperti Itu Contohnya Kemudian Setelah Itu Kita Lakukan Choice Some Chemicals Dengan Screening Pada Admet Mulai Data-data Absorpsi Distributi Metabolism Ekskresi Sama Kopsisitas Seperti Apa Sebelum Kita Melanjutkan Pada Uji Berikutnya Ini Penting Karena Apa Obat Yang Kita Desain Bisa Nggak Kira-kira Diabsorpsi Lewat Oral Bisa Tidak Misalnya Tergantung Kalau Nggak Bisa Lewat Oral Maka Kita Gunakan Mengin Diabsorpsi Itu Sangat Penting Jangan Sampai Obat Ini Ternyata Tidak Bisa Diserap Melalui Prooral Waktu Juin Vitro Kita Pemberian Prooral Kan Otomatis Tidak Bisa Diserap Dengan Baik Tidak Bisa Bersikulasi Dengan Baik Mengin Kan Otomatis Kan Ya Menghadirkan Positif Falsu Atau Bisa Negatif Falsu Sehingga Kita Harus Benar-benar Meyakinkan Oh Struktur Seperti Ini Itu Seperti Apa Dan Tergantung Juga Apa Yang Kita Teliti Kalau Seandainya Kita Menginginkan Penelitian Tabir Surya Atau Yang Menggunakan Sediaan Topikal Kita Harus Pastikan Dia Ini Senyawanya Ingin Berpermetret Dalam Sirkulasi Zahara Atau Tidak Hanya Kerja Lokal Itu Kita Harus Men-screening Dari Screening Upnet Distribusinya Seperti Apa Kemudian Metabolismenya Seperti Apa Karena Kita Tahu Kalau Dia Metabolisme Obat Tentukan Menggunakan Kebanyakan 90% Obat Itu adalah Citrocom P450 Atau 3 4 Maka Kalau Kita Sudah Indikasi Obat Ini Kira Lebih Di Metabolisme Di Situ Atau Sebagai Drug Indusor Kita Harus Berhati-hati Maka Interaksi Obat Akan Banyak Distribusinya Ini Ini Juga Penting Dia Bisa Menembus Otak Karena Beberapa Obat Misalnya Kita Ingin Mendesain Obat Ini Bisa Untuk Menembus BBB Untuk Misalnya Adalah Case Seperti Mangan Disinfection Maka Kita Mengendaki Ada Yang Tidak Mengendaki Karena Misalnya Tergantung Dependah Apa Yang Kita Teliti Kalau Misalnya Kita Mengendaki Kita Harus Tahu Nilainya Seperti Apa Kalau Kita Tidak Mengendaki Kita Harus Tahu Nilainya Seperti Apa Seperti Itu Dengan Expresinya Diespresikan Kurang lebih Lewat Ginjal Atau Lewat Hepat Kemudian Toksisitasnya Seperti Apa Hepatotoxic Atau Nefrotoxic Kita Bisa Zaman Sekarang Semua Bisa Menggunakan Application Salah satu Aplikasi Yang sering Digunakan Yang mudah Dan Tidak Berbayar BGCSM Ini Bisa Digunakan Seperti Itu Kemudian Setelah Itu Baru Kita Proses Sintesis Itu Adalah Proses Structure Design Kemudian Kita Lakukan Proses Uji Enzymatik Seperti Apa Bio Sebelum Invitro Kalau Bio Bio C ini Kalau IC 50-nya Udah Jelek Udah Nggak Usah Dilanjutkan Stop Disitu Pengentian Kalau Misalnya Dia Poten Maka Kita Harus Cari Nilai Selective Index Kalau Selective Index Bagus Maka Baru Bisa Lanjut Ke Uji Invitro Kenapa Pentingnya Kita Disini Uji Bio C disini Adalah Pentingnya Harus Mendapatkan Kurva Sigmoid Itu penting Karena Dimana Ini ada Proses Validasinya Sendiri Untuk Validasi Kurva Sigmoid Kebanyakan Yang Saya tahu Para peneliti Menggunakan Tiga titik Kemudian Menulukan AC 50 Sebenarnya Itu tidak Boleh Itu ada Proses Memvalidasi Yang Benar-benar Valid Untuk Mendapatkan Nilai AC 50 Jadi Dimana Biasanya Harus Dilakukan Ada Berapa Titik Lima Titik Pun Sebenarnya Tidak Cukup Pokoknya Intinya Kita Harus Bisa Menemukan Kondisi Baten Kemudian Kondisi Paling Atas Seperti Apa Baru Kita Akan Bisa Menari AC 50 Yang Benar Karena Selama Ini Kita Menggunakan Regresi Linear Dalam Menarik AC 50 Itu Kesalahannya Juga Tinggi Kenapa Penting Karena Obat Itu Dengan Kurva Karena Kurva Sigmoid Itu Yang pertama Masalah Evokasi Kemudian Juga Potensi Obat A Dikatakan Lebih Potensi Daripada Obat B Saat IC 50 Dia Lebih Rendah Daripada Obat B Itu Dikatakan Poten Tapi Obat A Dikatakan Lebih Efeksi Daripada Obat B Itu Dilihat Dari Nilai Apa Top Layernya Paling Atas Kalau Di Sini Maka Kita Bisa Katakan Obat A Itu Lebih Efeksi Daripada Sama Efeksinya Dengan Obat B Tetapi Lebih poten Daripada Obat A Jadi Ibaratnya Kalau Kita Bicara Potensial Atau Tidak Kita Lihat Dari Nilai IC 50 Tapi Kalau Efeksi Itu Dilihat Kurva Top Dimana Dia Menyebutnya Seperti Apa Yang Ibaratnya Berapapun Dosis Ditambah Respon Sudah Datar Seperti Itu Ini Adalah Parameter Penilaian Untuk Senyawa IC 50 Yang Kalau Kita Bahan Alam Itu Selalu Berduduman Bahasanya Kurang Dari Satu Mikromolar Itu Kalau Isolat Itu Potensial Sangat Potensial Biasanya Kalau ekstrak Kita Tidak Bisa Bicara Masalah Mikromolar Karena Kita Tidak Tahu Senyawanya Apa Aja BM Seperti Apa Tapi Kalau Senyawa Sintesis Itu Saya Lebih Suka Jurnal Yang Dia Menjelaskan IC 50 Dalam Untuk Mikromolar Tidak Dalam Untuk PPM Karena Kalau PPM Itu Dia Tidak Memperhatikan Dari Berat Masa Dari Molekul Kalau Bahan Alam Oke PPM Karena Ekstrak Itu Campuran Ada Senyawa ABC Yang Kita Tidak Tandun Kita Tau BM Berapa Tapi Kalau Sudah Single Kempon Atau Isolat Dari Senyawa Bahan Alam Maka Untuk Mencari IC 50 Lebih Bagus Dan Lebih Baik Menggunakan Mikromolar Seperti Itu Dengan Memperhatikan Faktor MR Nya Atau Brat Molekul Dari Senyawa Tersebut Ini adalah Untuk Menemukan Selective Index Kalau Emang Bagus IC 50 Maka Kita Cari Sitotoxic Pada Normal Cell Normal Cell Itu Bisa Kidney Biasanya Obat Merusak Pada Ginjal Sama Hepar Itu Seperti Apa Kalau Saya Nilainya Lebih Di Atas 10 Maka Oke Seperti Itu Jadi Biasanya Beberapa Six Target Genobiotic Toxicity Untuk Liver Biasanya Kita Bisa Menggunakan HEPG2 BEL 7402 Kemudian Untuk Kidney Bisa Sel Vero MTG Cell Kemudian Untuk Neversystem Ini Sistem Sel Saraf Kita Bisa Menggunakan Ini Lang Paru Untuk Skin Kita Bisa Menggunakan Ini Tergantung Mau Dinilai Kalau Sedihanya Topical Tidak Tidak Masuk Pada Sirkulasi Maka Kita Ujikan Cukup Menggunakan Normal Skin Cell Skin Cell Seperti Apa Toxic Atau Pidak Jadi Tergantung Seperti Apa Kalau Kita Ingin Mengembangkan Contoh Yaitu Obat TB Rifam Fisin Kemudian Seperti Yang Bersifat Hepatotoxic Itu kan Hepatotoxic Maka Kita Sudah Tahu Nanti Saya Toksisitas Pertanya adalah Saya Uji Pada Liver Normal Livernya Seperti Apa Apakah Lebih Rendah Merusak Pada Normal Liver Atau Tidak Ini adalah Kalau Misalnya Kurang dari Satu Nilainya Perbandingan Selectivity Index Maka Sangat Toxic Ini Biasanya Kita Sudah Recek Kita Tidak Akan Pernah Melanjutkan Meskipun Itu Sangat Potent Karena Dia Toxic Kalau Satu Sampai Dua Dikatakan Toxic Tiga Sampai Sepuluh Moderate Sepuluh Di atas Sepuluh Adalah Disebut Sebagai Very Safety Untuk Kriterianya Ini Beberapa Yang Bisa Digunakan Acuan Untuk Kalau Kidney Menggunakan Apa Dengan ADDC Apa Dan Level Apa Ini Waktu Covid Kalau Ini Saya Jelaskan Dikajah Untuk Remdesivir S50 Nya Adalah 0,77 Dengan Citotoxic 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 Concentration Itu Ada Lebih Dari 100 Sehingga Kalau Diperbandingkan Ini Itu Si 129,87 Sedangkan Kalau Di Sini Kalau Dikatakan Kalau Rokin Memang Sudah Out Karena Waktu Penelitian Ini Out Dari Ketelian Terapi Covid Waktu Sudah Jauh Lama Sudah Out Masih Tetap Digunakan Tapi Sekarang Covid Sudah Menghilang Jadi Kita Bisa Lihat Antara Obat Obat B Lebih Potent Mana Lihat Kalau Bicara Potensial Maka Kita Lihat SC50 Seperti Apa Kemudian Kalau Lebih Aman Aman Atau Tidak Itu Lihat Selektif Indeks Semakin SC Semakin Tinggi Lebih Aman Seperti Itu Kalau Efekuksi Kita Lihat Capeahnya Sampai Ini Capeahnya Di Atas Efekuasinya Di Atas 90 Ini Kan Kita Masih Belum Bisa Menemukan Ini Berapa Apakah Ini Masih Bisa Naik Lagi Atau Melandai Seperti Itu Adalah Masalah Efekasi Proses Ini Selalu Berputar Desain Make Test Analyze Seperti Itu Tadi Saya Menjelaskan Di Sisi Yaitu Struktur Dark Design Sekarang Bagaimana Pada Proses Legandes Dark Design Maka Legandes Ini Kita Tidak Tahu Resektor Apa Tapi Kita Tahu Senyawa Itu Bisa Digunakan Untuk Penyakit Ini Tapi Kita Masih Unknown Maka Kita Turunkan Senyawa Senyawa Itu Kita Ujikan Menggunakan Bio C Jadi Kalau Struktur Design Itu Kita Lakukan Insiligo Dulu Baru Dilakukan Tes Kalau Disini Enggak Kita Lakukan Proses Sintesis Beberapa Ini Adalah Yang Cederhana Karena Tinsual Ini Sekarang Sudah Banyak Berkembang Ke Tiga Dimensi Dan Lain Lain Step Nya Apa Maka Kita Tahu Seturut Senyawa Beberapa Seri Sintesis Kemudian Kita Lakukan Uji Bio C Kemudian Kita Lakukan Calculation Physical Chemical Descriptor Yang Laman Dulu Ada Sifat Lipofil Lipofil Seperti Apa Seterik Seperti Elektron Seperti Apa Tapi Perkembangan Sekarang Descriptor Sangat Luas Jadi Bisa Dicari Tidak Hanya Itu Aja Kemudian Ada Correlation Dari Physico-Chemical Properties Dan Biological Activity Menggunakan Cusher Method Kemudian Memperoleh Getting Equation Design And Drugs Cusher Equation Predicting Biological Activity Of Drug Compound Kemudian Baru Terakhir Proses Sintesis Untuk Mendapatkan Senyawa Yang Lebih Potent Jadi Disini Contoh Artikel Yang Saya Ambil Seperti Ini Ini adalah Turunan Hidroksiurea Atau Merdekan Hydrate Itu Masih Digunakan Dalam Proses Kanker Kanker Darah Itu Masih Tetap Digunakan Menggunakan Hydrate Untuk Proses Itu Juga Pengatasan Kanker Biasanya Disini Misalnya Kita Ingin Menemukan Yang Lebih Potent Dari Hidroksi Urea Maka Hidroksi Urea Itu Kita Tahu Bahwasanya Sudur utama Ini Adalah Ini Kita Ubah Rantai Rantai Sampingnya Disini Tetap Harus Memperhatikan Deep Compound Parameter Yang Bisa Kita Gunakan Ini Yang Lama Ini Masih Era Yang Lama Hydrohobit Parameter Kita Bisa Menggunakan Paracore Kemudian Juga Block P Dan Elektronik Parameter Kita Bisa Menggunakan Dari Dari Ini Dibagi Beberapa Menurut Hans Kemudian Sterik Parameter Dan lain-lain Ini Bisa Dibaca Kalau Saya dulu Waktu Kuliah Baca Salah Satunya Bukunya Proses One Dari Unair Tapi Sekarang Saat Ini Saya Bikin Memang Deskriptor Sangat Luas Dan Tidak Terbatas Hidropobik Enter Sterik Sangat Banyak Sekali Karena Perkembangan Baya Terlalu Cepat Kemudian Kita Tahu IC50 Berapa Kemudian Kita Buat Perjamaan Regresi Dari Sini Nanti Akan Kita Temukan The Best Equation Nanti Bagaimana Cara Menemukan Saya Bahas Pada Topik Yang Hari Minggu Minggu Berikutnya Seperti Apa Proses Validasinya Penolokannya Seperti Apa Seperti Itu Saya Akan Bahas Baru Ternyata Memperoleh The Best Equation Yang Ini Dari The Best Equation Nanti Kita Tarik Senyawa Yang Akan Kita Desain Lebih Poten Dari Senyawa Yang Awal Seperti Jadi Kita Desain Kita Ubah-ubah Lagi Oh Parameter Ini Yang Berpengaruh Maka Kita Harus Tahu Senyawa Ini Tak Desain Seperti Ini Maka Akan Naik Ininya Akan Turun Ininya Saya Pengen Apa Nanti Dimasukkan Ke Dalam Situ Baru Diprosesin Resist Kemudian Ini Adalah Proses Dari Antara Pendekatannya Beda Untuk Struktur Desain Kemudian Dengan Liga Struktur Desain Itu Berbeda Konsep Jadi Kalau Struktur Desain Kita Sudah Tahu Reseptor Seperti Apa Target Seperti Apa Kita Ubah Senyawanya Disini Kita Boleh Memasukkan Senyawa Yang Berbeda Karena Kita Tahu Misalnya Aromatase Indibiter Itu Tidak Hanya Antara Generasi Satu Generasi Dua Generasi Tiga Itu Kalau Kita Tahu Itu Berbeda Beda Senyawanya Asal Punya Komponen Yang Oh Ini Bisa Berikatan Dengan Residu Ini Ini Dan Seperti Ini Ada Kombination Models Bisa Dilihat Jadi Aranya Sekarang Memang Bisa Dilakukan Kombinasi Antara Apa Namanya Proses Penemuan Dari Bioinformatic Study Dan Bioinformatic Study Ini Sangat Sangat Pesat Perkembangannya Dan Memang Ada Yang Mengatakan Kalau Berapa Saya Lihat Di Postingan Dari Indio Dari Instagram Apa Yang Kita Ketahui Itu Masih Secuil Daripada Data Big data Yang ada Di Webserver Seperti Itu Mungkin Saya Selesai Saya Kembalikan Ke Moderator Karena Saya Menyisahkan Waktu Beberapa Waktu Mungkin Ada Sesi Tanya Jawab Bagi Yang Lain Terutama Mungkin Asis Bang Kalau Mungkin Yang Dosen Lebih Mahiran Bapak Ibu Ketimbang Saya Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Kepat Terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Gali Untuk Penyampaian Materinya Yang Sangat Detail Untuk Malam Ini Baik Kita Masih Ada Beberapa Waktu Saya Bacakan Beberapa Pertanyaan Di Kolom Chat Banyak Sekali Saya Pilih saja Bapak Ibu Mohon Maaf Karena Waktu Kita Terbatas Salah Salah Satunya Pertanyaannya Untuk Bapak Gali Jika Ingin Ingin Pertanya Apakah Kajian Kiusar Dapat Juga Dilakukan Untuk Pengembangan Obat Untuk Penyakit Infeksius Dan Penyakit Degeneratif Ada Hewan Atau Veteriner Bapak Terima Kasih Langsung Saya Jawab Atau Langsung Tadi Mungkin Yang Bertanya Pada Hewan Mungkin Karena Backgroundnya Adalah Dokter Hewan Jadi Guideline Terapi Salah Ini Memang Farmasis Antara Ini Farmasis Untuk Kedokteran Kedokteran Hewan Itu Setahu Saya Guideline Terapi Untuk Hewan Itu Tidak Serapit Dan Selengkap Pada Manusia Sehingga Pada Hewan Kadang-kadang Kalau Satanya Pada Dokter Hewan Itu Intinya Gimana Ya Tidak Selengkap Terdokumentasi Sehingga Bisa Sebenarnya Bisa Kalau Terdokumentasi Dengan Baik Dan Kita Juga Bisa Mengembangkan Terhadap Hewan Tersebut Biasanya Kan Obat Hewan Itu Kan Diambil Dari Obat Manusia Yang Dosisnya Nanti Dikonfor Dari Manusia Ke Hewan Seperti Itu Kan Tapi Ada Beberapa Case Contoh Kucing Kucing Itu Saya Tahu Kalau Misalnya Dia Sakit Kalau Kita Tahu Para Setamul Obat Penurun Panas Antipretik Tapi Kalau Di Tubuh Kucing Dia Itu Sebagai Racun Jadi Tidak Bisa Dimetabolisme Jadi Kucingnya Bisa Mati Itu Pun Baru Tahu Waktu Teman Saya Kucingnya Sakit Kita Kan Apotecar Farmasi Kucing Waktu Dokter Hewan Dimarah Karena Tadi Ternyata Ada Ilmunya Yang Kita Tidak Tahu Metabolisme Dari Hewan Ini Akan Berbeda Juga Di Manusia Mungkin Obat Ini Di Manusia Itu Bermanfaat Karena Ada Proses Metabolisme Enzim Sehingga Menjadi Seaktif Tapi Di Hewan Lain Di Kucing Itu Enggak Tapi Proses Ini Kalau Ditanya Apakah Bisa Dikembangkan Pada Hewan Saja Bisa Karena Inginya Adalah Selama Ini Kan Proses Ini Kan Bioinformatik Kan Lebih Pada Penekanan Efektivitasnya Seperti Ini Kemudian Untuk Virus Juga Bisa Tergantung Pada Target Di Mana Seperti Apa Kalau Misalnya Target Belum Ditahui Itu Yang Susah Bioinformatik Gimana Mau Jalan Maka Biasanya COVID Kemarin Di Wuhan Peneliti Ngebom Sana Ngebom Sana Ngebom Tau Yang Seperti Apa Makanya Galentrapi Di Dunia Itu Berbeda Beda Dan Saya Sebagai Mengamati Di Indonesia Galentrapi Di Indonesia Ini Menurut Saya Sangat Kacau Karena Apa Semua Semua Dimasuk Bahkan Tamiflu Oselta Tamiflu Yang memang Contoh Flu Burung Itu Masuk Dalam Galentrapi Saya Cuma Heran Karena Efek Samping Dari Oselta Itu Sangat Tinggi Sehingga Saya Berpikir Kan Kacau Masalahnya Itu Tadi Saya Tidak Bisa Berkatakan Padahal Kita Bisa Awal Itu Sebenarnya Bisa Kita Sebenarnya Tau Saya Baka Mengatakan Informeket Itu Secara Biofabilitas Studi Itu Tidak Bisa Diabsorpsi Dengan Baik Melalui Prooral Sehingga Dia Emang Localize Untuk Parasite Di CID Jadi Ya Itu Bingung Saya Sehingga Saya Sebagai Seorang Peneliti Seharusnya Para Peneliti Kaum Intellektual Pendapatnya Sangat Terpengaruh Untuk Menjadikan Kebijakan Pemerintah Apalagi Peneliti Sekaligus Mereka Seorang Klinisi Tapi Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mungkin Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Baik Terima kasih Pak Gali Untuk Jawabannya Baik Untuk Penanyaan Penanyaannya Saya Bacakan Terkait Kiosar Ini Kalau Dilakukan Secara Web Base Apakah Hasilnya Terpercaya Bapak Kemudian Jika Dilakukan Secara Software Base Juga Kira Hasilnya Lebih Baik Yang Mana Berdasarkan Software Atau Website Base Terima Kasih Itu Tergantung Setiap Peruncuran Suatu Software Itu Pasti Peneliti Akan Melaunching Jurnal Maka Ingin Tahu Apakah ini Bagus Atau Tidak Maka Pelajari Jurnal Tersebut Karena Peneliti Akan Menuliskan Defect Nya Itu Apa Kekurannya Apa Masalahnya Kita Memakai Software Itu Sudah Asal Paket Tidak Meninjau Jurnal Peneliti Yang Menerbitkan Tersebut Kita Harus Meninjau Itu Dan Untuk Doking Ini Misalnya Meluk Dynamik Harus Ada Validasi Yang Harus Ditaati Kadang-kadang Validasinya Itu Tidak Dilakukan Angger Jadi Itu Yang Menyebabkan Jadikan Juga Kesalahan Seperti Kita Kalau Kita Melakukan Apapun Tanpa Validasi Maka Kita Pasti Itu Bisa Positif Palsu Atau Negatif Palsu Atau Benar Benar Bagus Atau Itu Kebetulan Makanya Validasi Itu Penting Seperti Itu Jadi Web Server Ataupun Software Software Kalau Saya Biasanya Ada Pepata Jawa Jadi Yang Mahal Biasanya Juga Memiliki Kualitas Yang Bagus Dan Saya Masih Berbeda Pada Hal Tersebut Kalau Hanya Software Yang Ibaratnya Gratis Dan Saya Kadang-kadang Masih Perlu Menyakinkan Seperti Apa Dan Lain-lain Terima kasih Terima kasih Pak Gali Masih ada Waktu Untuk Pertanyaan berikutnya Bagaimana Cara Mengisolasi Senyawa aktif Dari Fraksinya Bapak Mungkin Secara Singkat Saja Mengisolasi Mengisolat Dari Senyawa Maksudnya Adalah Bahan Alam Otomatis Dari Proses Ekstraksi Kita Ingin Misalnya Ekstrak Etanol Kemudian Ekstrak Etanol Itu Kalau Kita Secara Ini Kalau Misalnya Tadi Saya Jelaskan Bahwasannya Kita Tiap-tiap Ekstrak Itu Kita Uji Misalnya Tumbuhan A Ekstrak Etanol Ekstrak Kloroform Ekstrak Ini Ekstrak Kita Uji Terhadap Yang Kita Ingin Teliti Ternyata Ekstrak Kloroform Potensinya Lebih Besar Kita Kejar Ekstrak Kloroform Kloroform Ini Nanti Kita Pecah Jadi Menjadi Subfraksi Jadi Pecah Lagi Yang Mana Yang Paling Potensi Otomatis Fraksinya Bisa Menggunakan Proses Fraksinasi Yang Sering Dilakukan Cair Diuji Yang Mana Yang Paling Potensi Kalau Masih Yang Potensi Digejar Terus Biasanya Setelah Tahu Ini Maka Biasanya Kita Lakukan Proses Yang Ini Yang Potensi Sudah Proses Pemisahan Sudah Pemisahan Dari Proses Extraksi Sudah Banyak Maka Kita Lebih Mudah Untuk Masuk Pada Alat Seperti HPLC Biasanya Nggak Mungkin HPLC LCMS MS Kemudian GCMS MS Kalau Itu Senyawa Baru Maka Di Library Library Menjadi CMS Itu Adalah Senyawa Yang Sudah Ditemukan Dulu Saya Mesintesis Kalau Sintesis Sudah Sudah Tahu Sudah Kimianya Saya Ujikan SNMR CNM Bagus Saat Waktu Saya Dilakukan GCMS Yang Terbaca Adalah MS Sama Tapi Senyawa Lain Jadi Hati-hati Dengan Library Library Itu Belum Tentu Fix Jadi Harus Diyakin Makanya Proses Isolasi Itu Sangat Humit Karena Kalau Dengar Maju Sampai Singap Tempong Tapi Memang Dalam Dunia Farmasi Ada Dua Kibrat Kalau Saya Lihat Ada Kibrat Kalau Menurut Kibrat Barat Dan Kibrat Timur Kalau Kibrat Barat Seperti UK USA Mereka Menyakini Obat Single Confound Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Resektor Yang mana Tapi Kalau Kibrat Timur Itu Biasanya Lebih Ke Arah Golongan Thailand Yang Chinese Cina Itu Lebih Ke Arah Multikempalan Tapi Kalau Saya Pribadi Saya Milih Yang Mana Kalau Saya Lebih Beranggapan Buasanya Kibrat Yang Pake Satu Senyawa Untuk Satu Target Tapi Tergantung Menganut Kibrat Yang Mana Karena Kalau Saya Pengobatan Kasah Sendiri Sakit Saya Kadang Bukan Saya Meremehkan Tapi Saya Lebih Memilih Yang Memang Guideline Terapinya Sudah Terbukti Dan Kita Tahu Bisa Mengendalikan Seperti Itu Baik Terima kasih Pak Galing Untuk Jawabannya Sepertinya Kita Cukupkan Sampai Di Sini Ya Bapak Mohon Maaf Kepada Bapak Ibu Sebenarnya Masih Banyak Pertanyaan Cuman Waktu Kita Sangat Terbatas Mungkin Di Next Agenda Kita Juga Ada Bersama Bapak Galing Bapak Dengan Topik Yang Lebih Detail Lagi Yang Lebih Banyak Lagi Tentang To Find New Chemical Substance Nanti Kalau Bapak Ibu Diskusi Lebih Lanjut Dengan Bapak Galing Bisa Ikut Kembali Di Agenda Kementerikutnya Baik Bapak Galing Saya Menghakili Tim Inbio Indonesia Mengucapkan Terima kasih Bapak Untuk materinya Sangat Luar biasa Tepang hari ini Terima kasih Juga Bapak Ibu Yang Telah Mengikuti Webinar Terkenam Dari Inbio Tepang hari ini Sebelum Saya tutup Mohon Ketersediaan Waktunya Menyalakan Kamera Untuk Kita Bersama 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 Pak Dali Baik Baik Saya akan Hitung Bersama Masih Nunggu Baik Saya hitung Ya Baik Ibu Satu Dua Tiga Baik Satu kali lagi Satu Dua Tiga Baik Terima kasih Banyak Bapak Ibu Terima Kasih Sekali lagi Bapak Gali Untuk Semoga Bapak Ibu Dalam Kedan Sehat Semuanya Sampai Ketemu Lagi Di Agenda Berikutnya Saya Mohon Ketim Biyo Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Dalam Penjangan Waktu Malam Hari ini Saya Akhiri Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima Terima Kasih Bapak Galing Terima 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 Terima